Ores Palangkaraya menyelenggarakan kompetisi e-sport game PUBG yang diikuti oleh 300-an peserta. Bermain game yang selama ini sering diasosiasikan dengan membuang waktu tanpa manfaat, kini bahkan bisa menjadi salah satu jenjang untuk meraih prestasi, bahkan karir. Di dunia internasional sudah banyak anak muda yang sukses berkarir sebagai gamers. Dengan tingginya minat generasi muda memainkan game, banyak turnamen game yang dibuat untuk mengasah bakat mereka. Seperti yang dilakukan oleh Polres Palangkaraya. Untuk mencegah kaum muda terlibat pergaulan bebas dan menjauh bahaya narkoba, Polres Palangkaraya menyelenggarakan kompetisi e-sport, yaitu kompetisi game PUBG yang diikuti oleh 320 orang peserta yang mewakili 80 tim yang terbagi dalam 4 regu. Dimana 1 regu diisi oleh 20 anggota dengan metode pertandingan mode map erangel dan miramar. Dari masing-masing regu, akan diambil 6 tim terbaik untuk melaju ke babak selanjutnya. Karena menikmati kegiatan yang ada, para peserta fokus dan serius dalam melaksanakan lomba game PUBG tersebut. Sebagai timnya, mari ke dorongan agai esportnya apa mas? Kalau mengalahkan kita karena, satu, menjalankan hobi. Dan kedua, adalah kita memang sangat mengemari lah. Bercoba bermain ini dan kita memang mencoba bisa fokus main ini, supaya memang ke depannya kita memang ada harapan untuk bisa bertarik. Harapannya ke depan, kalau bisa itu kita mesti juga lebih mengayomi lah. Mengayomi masyarakat-masyarakat, khususnya kalau muda ini supaya bisa melakukan kegiatan positif kayak gini. Jadi jangan bermain game, jangan jauhkan hobi dan segala macam itu. Karena sudah banyak peminatnya, para peserta lomba mengharapkan pemerintah daerah maupun pihak swasta lebih sering lagi menyelenggarakan lomba sehingga bisa memunculkan gamers yang handal. Apalagi saat ini panitiasi games memutuskan memasukkan e-sports sebagai salah satu cabang olahraga resmi yang akan diperbandingkan. Lirin Bidi melaporkan dari kota Palangkaraya.